What's up teman teman Balik lagi di channel Arief King Dan pagi hari ini Gue mau nge-review Asap dari pemakaian olisamping Husfarna teman teman ya Husfarna HP 2 stroke oil Isinya 1 liter Kayak gitu teman teman Nah ini pagi-pagi banget ya Dan mesinnya masih dingin banget Alias sebelum gue hidupin sama sekali Teman teman ya Sebelumnya gue jelasin dulu teman teman Bahwa olisamping Husfarna ini Peruntukannya Bukan untuk motor Atau kendaraan di jalanan umum Kayak gitu Oli ini fungsinya mirip Kayak steel ya Oli steel HP 2T yang kemarin gue pakai juga Jadi dia ini untuk mesin potong rumput Mesin gergaji Gergaji potong Terus untuk apa namanya Ya pokoknya Selain kendaraan umum Selain kendaraan di jalanan Kayak gitu teman teman ya Nanti hasilnya itu akan mempengaruhi semuanya Teman teman Mulai dari sertifikasinya Nanti pasti akan berbeda dengan olisamping Yang dipakai untuk motor Terus performanya Terus asapnya Kerak mesinnya Itu pasti nanti berbeda teman teman ya Jadi gue Gue kasih tau lagi bahwa Oli Husfarna HP 2T ini Bukan untuk motor Pemakaiannya teman teman ya Tapi dipakai untuk motor Kendaraan di jalan itu Bisa teman teman ya Kayak gitu Tapi Khususnya Atau penggunaannya ini Bukan untuk motor Teman teman ya Kayak gitu Oke Kita coba nyalain mesinnya dulu Teman teman Untuk asapnya Kurang lebih Kayak gitu teman teman ya Kelihatan ya teman teman Nah ini teman teman Posisinya Setelan bensinnya ini Dia setelan standar teman teman Setelannya standar Kenapa setelan standar bang Gak setelan basah Karena Setelah gue pake Beberapa kali Antara setelan standar Dan setelan basah Itu ketebalan asapnya Gak jauh beda teman teman Alias ya identik ya Mirip-mirip lah 11-12 teman teman Jadinya Gue pilih yang setelan standar aja Yang gue dokumentasikan teman teman Tapi Ketika pake setelan basah Sebenernya ya mirip-mirip aja Gak jauh beda teman teman Kadang-kadang malah Setelan standarnya Lebih pekat Kadang-kadang setelan basahnya juga Bersih Kadang-kadang begitu Makanya Gue simpulkan Gue ambil videonya Posisi setelan standar aja Nah ini untuk Ketebalan asapnya ini teman teman Menurut gue Ini masih dibilang Normal ya Normal banget Normal banget ini Kayak gitu teman teman Ini posisi ideal Dan yang paling gue suka Dari oli ini adalah Mesinnya Gampang banget Nyala teman teman Gampang banget nyala Bahkan tadi kalian lihat sendiri kan Itu satu kali engkol Posisi mesinnya dingin Setelan standar Nah ini setelan standar Setelan basah Mesinnya juga sama-sama Gampang nyalanya teman teman Kayak gitu Nah ini teman teman Yang lebih gue suka lagi Dari oli samping ini adalah Ketika mesinnya panas Asapnya menjadi Lebih tipis Kayak gitu Jadi untuk perjalanan jauh Terus ketemu lampu merah Itu asapnya jadi lebih tipis Teman teman Ini bahkan di kamera aja Hampir gak keliatan ya teman teman Hampir gak keliatan Nah kayak gitu teman teman ya Nah kemudian untuk suara mesinnya Dia ini termasuk Normal teman teman ya Termasuk normal Gak kasar-kasar banget Juga gak adem Normal lah Ini untuk setelan standar Nah untuk setelan basahnya Suaranya adem Suaranya adem Semakin basah Semakin adem Kayak gitu ya teman teman ya Oke Nanti akan gue pake jalan dulu Biar mesinnya panas Dan nanti kita lihat Seperti apa Ketebalan asapnya Ketika mesinnya sudah panas Teman teman ya Oh iya gue lupa Coba kita geber dulu Seperti apa Ketebalan asapnya Itu asapnya ketika digeber Posisi mesinnya masih dingin teman teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan ini penampakan asapnya ketika mesinnya sudah panas ya teman-teman ya Seperti yang tadi gue perlihatkan teman-teman ya Motor ini habis gue geber ya cukup ini ya Sekali berangkat terus balik lagi teman-teman Kurang lebih jaraknya ya mungkin itu lima ratusan meter lah Tiga ratusan meter lah sorry teman-teman ya Tiga ratusan meter Sekali gas terus balik lagi Nah asapnya menjadi setipis itu teman-teman ya Ini bersih banget teman-teman Bersih banget tuh Ada asapnya ada Cuma dia tipis banget teman-teman Tipis banget Kayak gitu Walaupun ini teman-teman ya Tadi pas di geber itu Asapnya tebel banget teman-teman Tebel banget Nah cuma ketika sudah panas Posisi langsamnya seperti ini teman-teman Bersih banget Bahkan kalau nggak diperhatikan dengan benar-benar seksama teman-teman ya Ini nggak kelihatan teman-teman Bus Farna HP 2T teman-teman ya Oli dengan harga 180 ribu Oli mesin potong Oli potong rumput Oli gergaji mesin Asapnya seperti itu teman-teman Padahal cuma jasso FB Kalau nggak salah Kayak gitu ya teman-teman ya Bencinnya pertalit Dan settingannya itu standar teman-teman Gimana pendapat kalian nih teman-teman Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman Amin